Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Khairun Nisa Dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Terbiah dan Ilmu Keguruan Mahasiswi di IAIN Langsah Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi podcast pertama saya Dengan judul Pandangan Islam Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam pandangan Islam Manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Allah Dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi ini Oleh karena itu Manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi Sebagai makhluk terbaik Manusia diberikan beberapa kelebihan Di antaranya seperti kemuliaan Diberikan fasilitas di darat dan di laut Serta diberikan kelebihan yang sempurna dari makhluk lainnya Agama Islam memberi pedoman terhadap semua sisi kehidupan Termasuk lingkungan Termasuk lingkungan Islam memberikan panduan bagaimana bersikap Untuk lingkungan hingga menjaga atau melestarikannya Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam Yang memiliki peran yang sangat strategis Terhadap keberadaan mahluk ciptaan Allah Manusia sebagai subjek lingkungan hidup Memiliki peran yang sangat penting demi kelangsungannya Kelestarian lingkungan terkait erat Dengan kesejahteraan suatu bangsa Karena lingkungan hidup Adalah salah satu aset ekonomi Yang sangat berharga Untuk diberdayakan Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya Maka semakin besar pula peluang Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya Sudah sewajarnya Apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam Dan lingkungan sebagai manifestasi bagi alam semesta Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan Dan menghormati alam semesta Yang mencakup jagad raya Yang di dalamnya termasuk manusia Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia Umumnya disebabkan oleh dua hal Yang pertama Karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi Sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri Dan yang kedua Sebagai akibat dari perbuatan manusia Dari kedua penyebab ini Ternyata manusia merupakan aktor dan kontributor utama Dari semua kerusakan alam yang terjadi Sungguh eronis Kerusakan yang dahsyat terhadap lingkungan Justru dilakukan oleh makhluk Yang seharusnya bertindak sebagai pelindung Serta pemelihara bumi ini Keserakahan seringkali mendorong manusia Melakukan hal-hal yang pada akhirnya merusak alam Seperti penggumbulan hutan Aktivitas penambangan yang melampaui batas Konsumsi yang berlebihan Dan sebagainya Banyak dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan pribadi Tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi Pada lingkungan di sekitar kita Sebagai contoh Menanam pohon selain menghasilkan oksigen Juga dapat bermanfaat untuk melindungi lapisan ozon Yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara Akibat dari semakin menipisnya lapisan ozon Sebagai pelindung bumi Maka suhu permukaan bumi pun akan meningkat Rasulullah SAW Yang memberikan motivasi kepada umatnya Yaitu Dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan Allah memberikan dua pahala sekaligus Yaitu pahala ketika di dunia Berupa hidup bahagia dan sejahtera Dalam lingkungan yang bersih Indah Indah Dan hijau Serta pahala di akhirat Berupa surga Kelak di kemudian hari Dengan adanya reboisasi ini Manusia tampil sebagai sosok yang ramah terhadap lingkungan Sehingga Tidak terjadi penggundulan hutan Dan tidak membuang sampah sembarangan Dan sehingga tidak adanya lagi sungai-sungai yang meluap Yang dapat merusak pemekiman warga Jadi Mari kita bersama Tingkatkan kembali kesadaran kita Dalam menjaga kelestarian lingkungan Karena hal tersebut Berdampak balik kepada kita Baiklah Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Pada podcast kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton